Presentasi visual kantor DPM PTSP Mall Pelayanan Terpadu Peluang Investasi Kota Palopo, Sulawesi Selatan Kota Palopo adalah kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo secara geografis terletak di antara 2 derajat 53 menit 15 detik hingga 3 derajat 4 menit 8 detik lintang selatan dan 120 derajat 3 menit 10 detik hingga 120 derajat 14 menit 34 detik bujor timur. Luas wilayah administrasi kota Palopo sekitar 247,52 km persegi. Secara administratif, kota Palopo terbagi menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Untuk mengunjungi kota Palopo dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan bus atau jalur laut melalui pelabuhan Tanjung Ringgit di Palopo dan bagi perjalanan udara melalui Laga Ligo Airport di Buah, Luhu. Visi Kota Palopo Terwujudnya Palopo sebagai kota maju, inovatif, dan berkelanjutan pada tahun 2023. Misi Kota Palopo Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan, serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Memujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Modernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan, dan pendampingan bisnis. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan parwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luhu. Produk Unggulan Komoditas unggulan di sektor pertanian adalah tanaman padi, sayur, dan buah-buahan dengan luas areal per sektor 3.013 hektare. Komoditas perkebunan terdiri dari Kakao dengan produksi rata-rata sebesar 1.881,48 ton per tahun, Cengkeh dengan produksi rata-rata sebesar 387,86 ton per tahun, Kemiri dengan produksi rata-rata sebesar 4,86 ton per tahun, Kopi dengan produksi rata-rata sebesar 120,62 ton per tahun, Vanili dengan produksi rata-rata sebesar 104,73 ton per tahun. Komoditas perikanan Rumput laut yang umumnya glasirlarea SP dengan produksi rata-rata sebesar 250.000 ton per tahun dengan produksi areal produksi 7.200 hektare. Udang dengan produksi rata-rata sebesar 17,4 ton per tahun, Kepiting dengan produksi rata-rata sebesar 10,5 ton per tahun. Infrastruktur Perniagaan Pusat niaga Palopo atau PNP merupakan pusat perbelanjaan yang potensial bagi masyarakat Palopo. Saat ini termasuk pasar tradisional Andi Tadda. Seiring dengan perkembangan kota Palopo, pengembangan pasar modern, mal, dan sejenisnya dirasakan sangat menjanjikan. Kawasan industri Pemerintah kota Palopo saat ini tengah membangun kawasan industri dengan luas 302 hektare yang dipusatkan di kecamatan Teluanua, yang hingga kini terus dibenahi dan dilengkapi sarana dan prasarana pendukung demi pengembangan pada sentra industri. Jalan Lingkar Pembangunan Jalan Lingkar yang menghubungkan arah selatan dan utara kota Palopo dimaksudkan untuk memperlancar akses keluar masuk kota. Di kawasan ini dapat dikembangkan kawasan restoran dan rumah makan dengan sajian pemandangan kawasan pada kiri dan kanan jalan. Kantor DPM PTSP Pengurusan Perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu memberikan kemudahan layanan baik dari segi aspek kepastian waktu maupun transparansi biaya, serta kemudahan persyaratan kelengkapan dokumen. Perbankan dan Koperasi Kehadiran 12 cabang perbankan nasional dan 2 bank pengkreditan rakyat serta Koperasi sebanyak 232 menjadi indikasi berkembangnya roda perekonomian daerah. Perputaran ekonomi di kota Palopo menempati urutan kedua terbesar setelah kota Makassar. Investasi Pariwisata Kota Palopo juga merupakan destinasi wisata yang sangat menarik. Keindahan alam kota Palopo memanjakan wisatawan domestik dan internasional. Destinasi wisata kota Palopo terdiri dari pegunungan, underwater, dan situs-situs bersejarah. Hotel dan penginapan saat ini berjumlah 16 dengan daya tampung sebanyak 267 kamar. Pelabuhan Tanjung Ringgit Ketersediaan pelabuhan laut dengan kapasitas bongkar muat 5.000 ton dengan akses yang sangat mudah ke jalan lingkar bagian luar maupun ke pusat kota. Tempat ini juga berfungsi sebagai sarana rekreasi. Sarana Penunjang Listrik Pasokan energi listrik cukup tersedia baik peruntukan bagi rumah tangga, bisnis, dan industri. Sering dengan perhatian serta jaminan ketersediaan daya oleh PLN setempat. Sarana Air Bersih Distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM saat ini telah mencakup hampir seluruh wilayah kota Palopo. Telekomunikasi Pelayanan jasa telekomunikasi dari PT. Telkom melalui jaringan telpon rumah cukup tersedia. Di samping itu, didukung oleh jaringan telpon seluler lainnya yang telah meliputi seluruh kawasan kota Palopo. Jaringan IT Jaringan IT berupa komunikasi data dan internet telah mencangkup sekitar 90% unit kerja pemerintah kota Palopo melalui jaringan fiber optik imbi-home PT. Telkom. Akses layanan data dari beberapa provider sudah mencangkau area kota Palopo. Selain itu, terdapat pula akses internet hotspot free yang ditempatkan di beberapa titik fasilitas umum yang dapat diakses oleh publik. Ayo ke Palopo! Palopo, ramah investasi! Terima kasih telah menonton!